Intro Halo sahabat, ketemu lagi di Lugia Gap Channel pada malam hari ini Saya ada di Intan Discus, bersama Mbak Intan Jadi, nama aslinya Intan Discus? Intan Rajmawati Oh, ya kira-kira aslinya Intan Discus Jadi, karena memang Mbak Intan Mbak Intan ini memang bisnisnya Ikan Discus Jadi, Intan Discus Iya Oh, ada Instagram-nya juga kalau nggak salah ya? Ada Apa Instagram-nya? Intan Rajmawati, Nampak Oke, Mbak Intan Ini kira-kira Discus ini yang paling rame di Indonesia Pasarnya yang jenis apa? Blue Diamond Blue Diamond High Body Blue Diamond High Body Blue Diamond High Body Itu yang mana tuh? Yang ini Ini Blue Diamond High Body Itu Blue Diamond High Body Iya Ada titik-titiknya kan? Kalau yang ada titik-titiknya Blue Scorpio Nah, yang mana? Yang ini nggak ada titiknya mana? Ini Ini nggak ada titiknya Ini polos namanya Blue Diamond Yang ada titiknya Blue Scorpio Itu yang paling laku ya? Blue Diamond yang paling laku Saat ini di Indonesia Blue Diamond Kalau yang kayak red melon atau merah-merah itu rame juga kan? Rame tapi karena produksi red melon itu banyak, jadi pasarnya semakin lama semakin agak turun dibanding blue diamond. Kalau yang termahal saat ini yang mana? Termahal ini buldog blue diamond. Apa yang membedakan buldog sama yang bukan? Bodinya dia lebih pendek, tingginya ke atas. Di bagian pangkal ekornya dia agak sedikit bengkok, makanya disebutnya itu buldog. Kalau yang satu lagi yang tinggi juga tadi apa namanya? Kalau tinggi ini jenisnya high body. Maksud saya harganya? Oh harga high body paling tinggi sampai 5 juta. Jadi yang kuning itu juga termasuk harga mahal juga ya? Iya itu termahal karena dia kuning ada rim birunya. Dia itu high body itu karena memang keturunannya atau memang diantara anak-anak kan nanti ada satunya high body atau memang ada ibu bapaknya udah high body jadi anaknya high body semua? Gen, kalau misalkan gen mama sama bapaknya high body biasanya anaknya akan jadi high body. Ini dijual memang yang udah besar-besar begini atau dijual anakannya juga? Kita disini emang khusus 5 inci semua. Jadi yang udah besar 5 inci baru dilepas ya. Paling murah berapa 5 inci? Kita paling murah 600. Dan yang paling tinggi tadi sekitar 5 juta ya? Iya. Ini kalau dana 5 inci ini sebenarnya udah mulai dewasa dan udah mulai bisa kawin ya? 5 inci rata-rata dia udah mulai kawin. Kalau kawin biasanya ikan diskas kita nyebutnya nanjak. Oh nanjak? Iya. Nah ini pakai air apa disini kan? Disini kan daerah Jakarta Barat akhirnya pakai air PDAM. Apakah dia kuat atau ini pakai air apa? Kita pakai PDAM. Jadi sebelum air masuk ke dalam ikan kita harus endepin dulu sekitar 4 hari biar kaporitnya juga gak bahaya untuk ikan. Setelah 4 hari udah aman atau nanti ada obat-obatan atau tetesan-tetesan tertentu untuk menetralisir? Kalau kita paling pakai garam aja. Jadi abis masuk ke dalam ikan penuh baru kita kasih garam. Garam ikan. Sekitar 2 sendok. Terus ini airnya dikuras setiap berapa kali sekali? Ini bening banget nih jernih banget setiap berapa kali sekali? Berapa hari sekali? Kalau disini kan karena untuk jual kualitas harus diutamain. Jadi kita kuras setiap hari sekitar 80%. 80%? Udah lebih dari setengah itu ya? Iya. Oke sama makan. Makannya apa sih yang bagus ya? Kalau untuk warna biasanya orang kasih burger. Burger itu jantung sapi. Jadi nanti dia ngeluarin warna. Tapi rata-rata kalau diskas itu hobinya sebenarnya cacing beku. Cacing sultra yang beku. Kita kasih cacing beku aja setiap hari gak masalah? Gak, gak masalah. Karena ini kebetulan 5 inci jadi warna udah jadi. Kita kasih cacing beku juga udah bagus. Dia gak menurun nanti lama-lama? Karena udah 5 inci itu warnanya udah patent. Nah terus kalau cacing beku aja apakah dia gak perlu kayak nutrien-nutrien? Misalnya kayak udang atau apa-apa? Enggak. Kalau untuk cacing asli cacing. Kecuali kalau burger itu jantung sapi campur udang. Karena buat ngeluarin warna. Oke terus dia makannya saya pernah dikasih tahu katanya diskusi itu sukanya makannya gak terlalu banyak tapi sering? Atau ada juga yang bilang gak apa-apa sehari 2 kali aja? Kalau untuk hanya ngilangin lapar ikan itu sehari 2 kali cukup. Tapi kalau misalkan ingin ikannya cepat besar itu bisa sehari 4-5 kali. Kalau ikan diskusi ini packing 1 ikan, 1 plastik atau bisa berapa banyak? Kalau kita kebetulan jual 5 inci jadi kita pakai single packing 1 plastik 1 ikan. Karena supaya gak ada gesekan antara ikan. Terus dia bisa bertahan berapa lama? Kalau untuk amannya 36 jam. Maksimal 36 jam lah ya? 36 jam. Kita punya seller di Filipina. Itu amannya dari sini ke sana ya? 3 jam-an ya? Aman karena dia hanya kita kirim kargo jam 12 malam sampai sana sekitar jam 10 pagi. Ini namanya apa yang kuning ya? Yellow blue rim. Yellow blue rim. Ini sekitar harga berapa mbak? Sekitar 4-5 juta. 4-5 juta yang yellow blue rim yang belakang ini. Kalau yang merahnya ini apa? Itu san merah blue rim. Sun? San merah blue rim. San merah blue rim. Harganya sekitar? Sekitar 3 jutaan. 3 jutaan. Kalau yang bentik namanya eruption? Iya. Karena dia erupt sampai ke muka-muka. Kayak keriput itu juga. Nah kalau ini nih kayaknya perpaduan antara ini sama ini tuh yang belakang dua ini gitu? Enggak. Kalau untuk biru bintik-bintik ini sebutannya blue scorpio. Blue scorpio? Iya. Ini yang apa mbak? Ini refleksi ya. Ini refleksi ya. Harga jualnya sekitar? 1 jutaan sampai 1,5 jutaan. Ini 5 inci. Semuanya ikan disini 5 inci. Ini high body? Iya. Ini red melon sama yellow. Ini lebih kecil sedikit ya dari yang lain? Yang ukurannya ini? Kalau untuk high body. Ini berapa inci ini? Ini sekitar 3 sampai 3,5 inci. Harganya berapa ini? 1 jutaan sampai 1,5 jutaan. Itu yang kuding semua? Yellow. Yellow. Ini warnanya pink ya? Ini dia hanya kurang makan burger aja. Kirain warnanya jadi pink. Enggak. Karena untuk ukuran 3 inci, kita kalau kurang kasih makan burger warnanya agar. Nanti dia patent kalau udah sekitar 4 inci. Snack skinnya mana? Semua ini snack skin? Jangan makan 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton